Sementara itu Anis Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memiliki segudah aktivitas meskipun di akhir pekan. Hari ini Anis sibuk dengan berbagai kegiatan kampanye menjelang pilkada 19 April mendatang. Anis Baswedan mengawali harinya dengan makan pagi di rumahnya bersama keluarga. Kemudian pergi menemui masyarakat Warakas Jakarta Utara dan mengikuti kegiatan jalan sehat serta senam bersama. Berbeda dengan wakilnya Sandiaga Uno yang mengawali harinya dengan bermain basket. Anis kemudian berdialog dengan warga dan menyampaikan tiga program utamanya yaitu sembako murah, cari kerja murah dan pendidikan berkualitas. Anis Baswedan kemudian melantik tim 10 penjaga TPS di 4 kelurahan di Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Anis ingin agar pengamanan TPS menjadi salah satu faktor kemenangan Anis Sandi. Anis Baswedan kembali mendapat dukungan dari warga. Kali ini komunitas Batak Marbisuk berhikmat mendukung paslon Anis Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta. Acara digelar di Hotel 678 di Cawang, Jakarta Timur. Kalau kita konsentrasi pada tema utama kita yaitu pembangunan manusia lewat menyiapkan lapangan usaha, pendidikan berkualitas dan kebutuhan pokok yang terjangkau sehingga manusianya bisa tumbuh perkembangan Jakarta dengan baik. Di sore hari Anis mendatangi warga pademangan di Jakarta Utara yang disambut antusias warga. Di sini Anis menandatangani kontrak politik kepada warga dihadapan ribuan warga yang ada di kawasan ini. Ada lima poin kontrak politik yang diteken Anis Sandi yaitu yang pertama perubahan tata ruang untuk perkampungan, legalisasi lahan perkampungan, program huni yang terjangkau untuk rakyat miskin, perizinan usaha bagi pedagang kaki lima, dan bantu alih profesi bagi tukang becak. Tim Liputan, MNC Media memberitakan.